Nomor 17 Perhatikan gambar berikut Dua benda bermasa M1 dan M2 Ini M1 Ini M2 Ya Sama dengan 0,5 kg Masing-masing 0,5 kg Ini juga 0,5 kg Dilepas bersama dari ketinggian yang sama Melewati lintasan cekung licin berjari-jari 1,5 meter Jadi ini R sama dengan 1,5 meter Jika kedua benda dibergembukan secara lenting sempurna Maka kecepatan masing-masing benda setelah bergembukan adalah Ini nanti akan turun Ini juga akan turun Kemudian setelah bergembukan Mereka akan kembali ke tempat asal Dengan kecepatan yang sama Ini kecepatannya V Ini kecepatannya V Setelah bertumbukan Akan terpelanting kembali ke atas Dengan kecepatan yang sama Karena ini masanya sama Dan ini lenting sempurna Kita hitung dulu Sampai disini kecepatannya berapa Kita menggunakan kekekalan energi mekanik MGH ini adalah ketinggian Ini sama dengan setengah M V kuadrat Jadi yang ketinggian diubah menjadi kecepatan Maka M nya bisa kita coret V sama dengan akar 2GH Kalau tidak ada keterangan Wah ada ada keterangannya 10 ya G nya Kalau tidak ada keterangan itu 10 ya Apalagi kalau ada keterangan seperti ini ya Jelas 10 ya V sama dengan akar 2 kali 10 Ketinggiannya Hanya ini 1 per 5 1 per 5 itu 0,2 0,2 10 kali 0,2 adalah 2 2 kali 2 adalah 4 Di akarkan jadi 2 Jadi kecepatan disini 2 Nah setelah pertumbuhan Dia akan kembali kesana dengan kecepatan 2 meter per sekon Dia juga yang M1 Akan kesana dengan kecepatan 2 meter per sekon Jawabannya yang benar adalah yang C Karena kita anggap kecepatan ke kiri Ini adalah kecepatan yang negatif Ya kekanan itu adalah yang positif Biasanya seperti itu Baik itu adalah pembahasan nomor 17 Terima kasih telah menonton